Halo semuanya, selamat datang di sesi kedua dari serial Kenali Wikidata. Perkenalkan, saya Raisa Abdillah dari Wikimedia Indonesia. Di sesi kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kemampuan Wikidata yang menurut saya itu keren, yaitu query. Apa itu query? Saya yakin teman-teman di sini pasti pernah melakukan query, baik disadari maupun tidak disadari. Jadi query itu artinya adalah pertanyaan. Sebagai contoh begini, misalkan saya punya teman yang dia itu tinggal di daerah Deli Serdang. Lalu saya tanyakan ke dia, Halo, saya mau nanya dong, kamu tahu nggak apa sih 5 tempat makan paling enak yang ada di Deli Serdang? Lalu teman saya memberikan jawabannya berupa daftar 5 tempat makan yang paling enak di sana. Itu artinya saya sudah melakukan query terhadap teman saya. Dalam konteks hari-hari, query ini lebih sering diartikan sebagai pertanyaan yang diajukan ke dalam sebuah basis data. Nah, teman-teman pastinya pernah dong, misalkan teman-teman menggunakan Twitter atau menggunakan Instagram, terus di kotak pencariannya itu teman-teman memasukkan sesuatu. Misalkan saya mau cari info nih soal vaksinasi di Jakarta. Nah, saya ketikan tuh di kotak pencarian Twitter, vaksinasi di Jakarta. Nanti akan keluar cuitan-cuitan yang memuat tulisan tentang vaksinasi di Jakarta tersebut. Nah, itu artinya saya sudah melakukan query terhadap Twitter. Begitu juga ketika teman-teman menggunakan Google sebagai mesin pencari, itu teman-teman juga pasti sudah melakukan query. Nah, ketika kita melakukan query, kita harus menggunakan sebuah bahasa tertentu supaya bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Jadi, antara yang bertanya dan yang ditanya ini tentunya harus menggunakan bahasa yang sama. Misalkan saya punya teman. Teman saya ini, dia itu adalah orang Jerman yang hanya bisa berbahasa Jerman. Kalau saya mau tahu informasi dari dia, berarti kan saya harus nanyanya pakai bahasa Jerman ya. Nggak mungkin saya tanya ke dia pakai bahasa Minang gitu. Nah, nanti dia nggak akan paham gitu apa yang saya tanyakan. Nah, begitu juga dengan komputer. Jadi, kalau saya mau tanya ke komputer, saya harus menggunakan bahasa query khusus yang didesain dan kompatibel dengan basis data tersebut. Seperti itu. Nah, pada umumnya kalau kita bicara basis data, pasti bahasa query yang teman-teman sering dengar itu adalah SQL. Nah, kalau dalam konteks Wikidata, Wikidata itu punya bahasa sendiri nih, teman-teman. Yaitu, bahasa yang digunakan adalah bahasa Sparkle. Jadi, kalau kita mau tanya ke Wikidata, kita harus menanyakannya dalam sintaks Sparkle. Supaya Wikidata itu bisa memberikan kepada kita informasi yang dimilikinya. Langsung saja ya, sekarang kita buka situs Wikidata bersama-sama. Oke, nah sekarang saya sudah membuka situs Wikidata. Sebelumnya, kalau teman-teman ingat, di sesi satu, saya pernah bilang ya, di Wikidata itu ada kotak pencarian. Nah, di kotak pencarian ini, berarti kita bisa dong melakukan query. Ya, tentu saja bisa ya. Jadi, misalkan saya mengetikan di sini Soekarno, begitu. Ya, lalu keluarlah daftar di sini, butir-butir yang memiliki label Soekarno, seperti itu. Sekarang, ya, tapi kalau misalkan saya nggak mau cari soal Soekarno. Yang saya mau cari itu adalah, adalah misalkan lukisan-lukisan yang ada di dunia, begitu. Bagaimana cara saya mencarinya? Masa saya harus mengetik lukisan di dunia? Ya, tidak ada hasilnya ya, karena yang saya mau cari itu bukan hanya satu butir, tapi saya mau mencari kumpulan butir yang dimiliki oleh Wikidata. Itu tidak memungkinkan menggunakan kotak pencarian ini, karena di sini itu, kotak pencarian itu hanya untuk satu butir, begitu. Kalau gitu, sia-sia dong. Wikidata punya data banyak, tapi pakai kotak ini saya nggak bisa carinya. Nah, tentu saja tidak ya, jadi memang Wikidata itu didesain supaya dia itu ramah terhadap query, ramah terhadap setiap orang yang ingin bertanya ke dalam Wikidata. Gimana caranya? Jadi, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri sini, ada tulisannya itu query service gitu ya. Ini adalah layanan tempat di mana teman-teman bisa bertanya kepada Wikidata dengan sebuah layanan khusus gitu. Jadi, kalau di baratkan nih, teman-teman datang ke sebuah gedung, lalu tanya ke resepsionis ya. Nah, resepsionis inilah layanan query ini gitu. Ini, mari kita klik bersama-sama ya. Nah, sekarang kita berada di sebuah layanan yang bernama layanan query Wikidata. Jadi, kalau teman-teman lihat di halaman ini, halamannya itu adalah query.wikidata.org. Sekarang, apa yang kita lakukan? Pertama-tama, kita lakukan penyesuaian bahasa terlebih dahulu ya. Jadi, di sini, teman-teman silakan ganti bahasa yang ada di pojok kanan atas ini dengan bahasa yang teman-teman kuasai. Jadi, kalau teman-teman lebih nyaman dengan bahasa Indonesia, silakan ganti dengan bahasa Indonesia. Kalau nyaman dengan bahasa daerah, silakan ganti dengan bahasa daerah. Dan di sini juga bisa pilih bahasa lain yang ada di dunia. Begitu. Sekarang, saya akan lanjutkan dengan bahasa Indonesia ya. Di bagian atas ini, ada beberapa hal-hal penting terkait dengan query. Jadi, kalau teman-teman lihat, di sini itu ada bantuan. Jadi, bantuan di sini, teman-teman bisa lihat ada portal bantuan, panduan pengguna, contoh query, dan sebagainya. Begitu. Jadi, informasi-informasi terkait dengan query Wikidata tercantum di sini. Nah, di sini juga ada perkakas lainnya. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau menyunting butir atau memperbaiki antarmuka atau interface, itu juga bisa. Nah, di sini yang paling penting adalah bagian contoh ya. Karena kita nanti akan belajar melalui contoh-contoh yang sudah ada di dalam sini. Nah, kalau bagian ini ya, kotak besar ini, masukkan suatu query Sparkle atau pilih suatu contoh query pada tombol contoh. Di sini, kalau teman-teman sudah bisa bahasa Sparkle, silakan ketik saja ya, query yang akan teman-teman ingin berikan gitu, ingin teman-teman lakukan. Kalau sudah diketikan, silakan klik tanda play ini ya. Jadi, query-nya dijalankan gitu. Nah, karena sekarang saya itu belum langsung membahas materi soal query Sparkle, kita akan mulai dulu ya, menggunakan contoh suatu query. Jadi, di kolom contoh ini, teman-teman bisa klik, lalu silakan pilih query paling atas, yaitu kucing. Nah, ketika teman-teman klik, maka perhatikan bahwa di sini itu langsung muncul sendiri ya, query-nya, tanpa saya ketik apa-apa. Karena contohnya itu sudah tersimpan di dalam situs query Wikidata untuk memudahkan para pengguna baru. Lalu, apa yang selanjutnya kita lakukan? Di sebelah kiri sini, ada tulisan I ya, ada icon gambarnya I, yang kalau teman-teman arahkan kursornya ke sana, ada tulisan tampilkan penjelasan query. Nah, kalau teman-teman klik, lalu akan muncul nih suatu bagian khusus namanya adalah Bantuan Query. Nah, jadi Bantuan Query itulah yang akan saya gunakan dalam materi kita kali ini. Jadi, Bantuan Query kali ini menjelaskan soal apa sih query yang tertulis di sebelah kanan ini ke dalam bahasa manusia ya. Jadi, kalau kita lihat di sini adalah kucing rumah ya. Jadi, yang terjadi adalah, saya sedang menanyakan ke Wikidata, Halo Wikidata, tolong berikan saya butir-butir data yang merupakan kucing rumah. Lalu, bagaimana reaksi Wikidata? Di sini saya klik ya, jalankan query. Nah, inilah hasilnya ya. Jadi, ini adalah daftar nama kucing-kucing yang ada di dalam Wikidata. Nah, ini kalau teman-teman lihat, kucing-kucingnya ini merupakan kucing-kucing yang sangat terkenal ya. Beberapanya ada kucing yang viral, misalkan seperti kucing Gladstone ini. Kalau teman-teman lihat, kenapa dia bisa masuk ke dalam Wikidata ya. Kenapa dia memiliki nilai encyklopedis ya, ibaratnya. Karena Gladstone ini adalah satu-satunya kucing yang memiliki pekerjaan ya, sebagai chief mouser. Jadi, dia itu memang dipekerjakan secara resmi di Inggris. Dan kalau teman-teman lihat, banyak sekali artikel yang mengulas tentang Gladstone ini, maupun video-video di Youtube. Dan Gladstone memiliki artikel Wikipedianya tersendiri ya. Jadi, baik dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Kita balik lagi ke sini, ke layanan query. Kalau misalkan ya, kita sudah bertanya ini ke Wikidata tentang kucing-kucing yang ada di Wikidata. Lalu saya mau ganti ini. Karena saya nggak mau tahu soal kucing gitu. Saya mau cari tahu soal hal lain. Saya mau cari tahu soal anjing, misalkan. Ya, itu mudah ya, teman-teman. Silahkan teman-teman ketik saja di sini ya. Anjing, begitu. Teman-teman ketik. Lalu, kalau sudah, teman-teman jalankan kembali ya. Jalankan query kembali. Baik, nah sekarang hasilnya itu ada 428 hasil di Wikidata. Jadi, di Wikidata itu ada 428 anjing. Bisa dilihat ya, daftar anjing yang di sini. Barangkali teman-teman sudah familiar, misalkan dengan Hachiko ya, yang memiliki filmnya sendiri dan ada patungnya sendiri. Atau Laika, misalkan. Laika itu adalah anjing yang mengikuti ekspedisi luar angkasa. Uni Soviet ya, dan banyak sekali artikel Wikipedia yang membahas soal Laika ini. Jadi, konsep tadi ya, teman-teman bisa teman-teman lakukan ke semua hal yang ada di Wikidata. Jadi, kalau mau cari tahu, misalkan nggak mau anjing, nggak mau kucing, mau cari hal lain, mau cari soal kuda, mau cari museum, mau cari perpustakaan, bisa ya. Jadi, silakan teman-teman klik saja bagian ini, lalu ganti dengan apa sih jenis hal yang ingin teman-teman cari di dalam Wikidata. Seperti itu. Di sini saya akan ambil contoh lainnya ya. Sekarang kita hapus dulu query yang ini. Cara hapusnya gimana? Nah, di sebelah kiri sini ada tanda kotak sampah ya. Teman-teman silakan klik hapus query. Nah, sekarang query-nya sudah bersih kembali. Kita akan coba hal lainnya. Jadi, kalau di Wikidata itu ada anjing, ada kucing. Nah, bagaimana dengan benda mati? Misalkan lokasi ya atau tempat tertentu. Seperti misalnya museum. Apakah museum ada di Wikidata? Tentu saja ada ya. Nah, kalau teman-teman ketik di situ museum. Oh, sorry. Tadi ada sedikit kesalahan. Museum. Kalau sudah, kita klik jalankan query. Nah, di sini adalah daftar museum-museum yang ada di dalam Wikidata. Dan kalau teman-teman lihat dari namanya, museum ini namanya beragam ya. Jadi, ada yang sepertinya itu ada di Jepang, ada yang ada di Jerman, ada yang ada di Perancis, dan lain sebagainya. Di sini kalau saya klik misalkan, nah di sini ya, museum nasional Kyoto. Kalau saya buka, di sebelah kanan sini, ini adalah peranala atau link menuju butir terkait dengan item yang ada di sini. Jadi, sekarang saya sedang membuka butir tentang museum nasional Kyoto yang ada di Jepang. Dan informasinya lengkap ya. Sekarang pertanyaannya adalah, oke, di Wikidata saya bisa cari museum yang ada di seluruh dunia. Bagaimana jika saya mau cari museum yang ada di negara tertentu saja? Nah, bagaimanakah cara mencarinya? Nah, saya bisa mencarinya dengan cara mengeklik bagian saring ini. Jadi, tadi kan saya sudah mencari ya, dari semua informasi di Wikidata, berikan saya museum. Nah, ini, ini loh museum yang Wikidata tahu, terus sekarang saya mau menambahkan museum yang kamu tahu itu, tapi saya maunya cuma yang ada di Indonesia. Itu, teman-teman, klik saja di sini, saring Indonesia. Nah, kalau sudah, silakan klik di sini, jalankan query. Nah, sekarang hasilnya adalah museum-museum yang ada di Indonesia saja. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada museum Indonesia, ada museum Tsunami Aceh, ada museum kebudayaan dan kemajuan Asmat, dan lain sebagainya. Baik. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa lihat ya, di Wikidata itu, selain kita bisa melakukan query, query kita itu juga bisa semakin lama, semakin kompleks ya. Jadi, saya bisa menambah batasan-batasan, supaya hasil saya menjadi lebih spesifik sesuai dengan hal yang saya mau. Begitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat lagi, bagian apa sih yang bisa diubah? Yang bisa diubah, misalkan ini ya, batasi 100. Nah, ini teman-teman bisa ubah nih, mau dibatasi atau tidak ya. Jadi, kalau misalkan batasi 100, berarti hasilnya hanya diberikan 100. Begitu. Nah, kalau misalkan saya cuma mau lima museum di Indonesia, ya saya ganti aja jadi lima ya. Sudah, terus saya jalankan lagi. Nanti hasilnya hanya lima saja. Begitu. Atau saya tidak mau batasi, ya saya mau tampilkan semua museum yang Wikidata tahu yang ada di Indonesia. Sudah, saya hapus saja, saya jalankan lagi query-nya. Begitu. Nah, di sini ada 156 hasil yang diberikan dalam waktu 3.507 milisecond. Nah, sekarang, oke. Dari hasil sini kita bisa lihat ya, ada museum lalu ada label-nya. Itu saja tidak cukup ya. Saya mau juga tampilkan kepada saya titik koordinatnya. Karena buat apa saya tahu museum, tapi saya tidak tahu dia lokasinya di mana. Itu bisa, teman-teman. Jadi, silahkan teman-teman klik di sini. Tampilkan. Koordinat. Oke, koordinat. Kalau sudah, ya. Jadi, taruhnya bukan di saring ya, karena saya tidak menyaring apa-apa lagi. Jadi, saringannya memang cukup museum yang ada di negara Indonesia. Lalu, sekarang saya minta tampilkan koordinat tempat. Nah, ini kalau saya jalankan lagi query-nya. Sekarang, kolomnya ada tiga nih, teman-teman. Jadi, ada museum, label museum, lalu sebelah kanannya ada koordinat tempat. Begitu. Lalu, kalau ini kan berupa titik koordinat ya. Kalau saya mau lihat, bagaimana? Nah, di sebelah sini, teman-teman, di sini kan ada yang gambar mata ya. Teman-teman bisa klik. Lalu, teman-teman silakan ganti sesuai dengan penyajian yang teman-teman inginkan. Misalnya, di sini ada map atau peta. Silakan diklik. Sekarang, hasilnya itu adalah museum-museum beserta titik lokasinya. Jadi, misalnya di sini ada museum Indonesia. Nah, di sini juga ada museum Purnah Bakti Pertiwi. Kita bisa cek lagi di daerah Sumatera misalnya. Di sini ada museum Muslim Bagan Siapi-Api. Lalu, di sini ada rumah kelahiran Tan Malaka, museum Tridaya Ekadarma, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau ini sudah ya. Misalkan tidak cukup hanya dengan koordinat tempat. Teman-teman butuh gambaran ya tentang museum tersebut. Bagaimana caranya? Nah, ini teman-teman silakan klik tampilkan di sini. Jadi, silakan ketik gambar. Jadi, saya minta ke Wikidata. Wikidata tolong tampilkan kepada saya gambar tentang museum tersebut. Nah, ini kalau kita jalankan. Nah, sekarang juga ada gambar ya. Dan gambar di sini berupa Pranala menuju situs Wikimedia Commons. Cara melihatnya bagaimana? Jadi, teman-teman di sini klik lagi bagian sini. Lalu, pilih tampilan image grid. Nah, sekarang hasilnya adalah kumpulan foto tentu museum yang sudah teman-teman cari. Jadi, kurang lebih seperti itu bagaimana cara menggunakan layanan bantuan query yang ada di Wikidata. Sangat mudah ya, teman-teman. Jadi, teman-teman silakan ganti saja yang ada di sini. Jadi, misalkan teman-teman nggak mau cari museum, maunya cari kebun binatang. Nah, itu juga bisa, teman-teman. Oke. Nah, kebun binatang terus nggak mau yang di negara Indonesia, mau di negara lain. Misalkan di negara Jepang ya. Nah, itu juga bisa. Oke, pasanglah. Ya, terus kita jalankan lagi. Di sini ada 126 hasil ya. Jadi, kebun binatang di Jepang. Juga di sini ada koordinatnya ya. Dan teman-teman bisa pilih, misalkan mau berupa image grid, itu juga bisa. Begitu. Di sini ada kolom-kolom citra. Untuk membuat hasil pencari yang lebih spesifik, silakan teman-teman sharing terus datanya sesuai dengan kemauan teman-teman. Nah, dan juga harap diingat ya, teman-teman. Jadi, di kolom yang sebelah kiri sini, ya kalau teman-teman buka lagi wiki data, itu adalah kolom atribut ya. Jadi, dan di sebelah kanan sini adalah kolom nilai. Jadi, seperti itu ya cara menyaringnya. Jadi, kalau misalkan suatu waktu teman-teman mengalami kesulitan atau misalkan query-nya itu bermasalah, tidak usah panik ya, silakan buka dulu, butir di dalam wiki datanya, terus lihat apakah atributnya sudah benar atau belum. Di sini saya coba contohkan, misalkan ya saya mau mencari tokoh nih. Tokoh, misalkan tokoh yang merupakan pemeran ya, atau aktor. Oke, jadi saya klik saring, terus ketik pemeran, terus saya klik saring lagi, aktor yang berasal dari Indonesia. Nah, ini kalau saya klik, jalankan query, hasilnya tidak ada ya. Kenapa bisa begitu? Nah, ini karena dia itu menggunakan butir, menggunakan atribut negara asal, teman-teman. Sedangkan di sini dibilang kalau negara asal itu adalah negara asal dari suatu produk kreatif, begitu. Nah, sedangkan kita tahu kalau pemeran atau aktor, itu kan manusia ya, dia itu bukan berupa produk. Nah, lalu apa sih atribut yang tepat supaya kita bisa tahu soal hal tersebut? Nah, misalkan di sini, secara mencari taunya bagaimana, teman-teman silakan buka kembali wiki data. Nah, lalu teman-teman masukkan di sini, aktor yang teman-teman ingin cari tahu ya. Misalkan, saya buka di sini, itu Joe Taslim, misalkan. Di sini ada ya, butirnya beliau di wiki data. Nah, teman-teman lihat nih di sini, ada yang namanya itu country of citizenship ya. Jadi, kalau kita buka, atributnya, itu atributnya apa sih yang digunakan? Oh, atributnya itu adalah atribut keluarga negaraan, gitu. Jadi, bukan atribut negara asal ya. Itulah kenapa sini tidak keluar di sini. Jadi, teman-teman carinya itu di sini tuh. Jangan pakai negara asal, tapi pakainya itu adalah keluarga negaraan. Kalau sudah, sekarang kita klik jalankan query. Oke, sekarang kita sudah memiliki hasil berupa pemeran-pemeran yang berasal dari Indonesia. Di sini ada daftarnya ya, dan mereka semua ini sudah ada di wiki data. Mau ditampilkan hal lainnya, misalkan tampilkan Instagram-nya ya. Itu juga bisa, teman-teman. Oke, sebentar. Nama pengguna Instagram. Sini saya klik jalankan query ya. Nah, sekarang saya sudah memiliki nama pengguna Instagram untuk pemeran-pemeran yang memiliki keluarga negaraan Indonesia. Kalau tidak mau dibatasi 100 juga bisa ya. Jadi, kalau teman-teman mau ganti limitnya, misalkan menjadi 250, itu juga bisa. Sama seperti tadi konsepnya. Jadi, silakan memanfaatkan fitur sharing ini sekreatif mungkin. Di sini ada daftar nama pengguna Instagram. Masih belum lengkap ya, karena beberapa memang ada yang tidak punya Instagram atau memang belum ada nih yang melengkapi data Instagram-nya ke dalam wiki data gitu ya. Jadi, teman-teman juga patut mengingat bahwa wiki data hanya menyajikan data yang ada di dalam wiki data. Jadi, kalau ada data yang masih kosong, itu artinya belum tentu dia tidak punya Instagram-nya, tapi bisa jadi memang di dalam wiki data itu belum ada yang memasukkan datanya seperti itu. Jadi, kalau teman-teman kiranya tahu nih, atau bisa melengkapi data setelah melihat hasil query yang masih kosong begini, itu akan sangat bagus gitu. Karena itu artinya akan meningkatkan kualitas data yang ada di dalam wiki data. Lalu, sekarang kita sudah punya data seperti ini ya. Bagaimana sih caranya kita bisa menggunakannya atau memanfaatkannya lagi? Nah, di wiki data ada tiga hal di sini. Yang kalau teman-teman lihat itu bisa berganti-ganti. Jadi, yang pertama itu soal kode. Jadi, kalau teman-teman klik di sini, query tadi itu sudah dijabarkan dalam berbagai macam bahasa pemprograman. Di sini misalnya dalam URL, lalu di sini itu dalam bahasa PHP, ya sudah ada. Di sini teman-teman bisa langsung disalin tempel saja ke kode teman-teman, atau teman-teman yang misalkan pakai Python, teman-teman yang pakai Java, itu bisa langsung menggunakannya seperti itu. Jadi, query yang tadi kita masukkan itu sudah diformat sedemikian rupa supaya mudah disematkan di kode-kode lainnya. Kalau misalkan tidak, teman-teman bisa juga mengunduh datanya ya. Jadi, di sini bisa unduh data di sini ke dalam format JSON, TSV, CSV, dan lain sebagainya. Lalu, di sini juga ada peranala singkat. Misalkan teman-teman mau membagikan query ini, jadi query artis-artis di Indonesia sejumlah 250, beserta dengan Instagram-nya. Nah, itu juga bisa. Jadi, di sini ada URL ringkas menuju hasil. Nah, ini bisa di-copy, terus dibagikan ke teman-teman. Atau mau melekatkan hasilnya ke dalam situs, nih. Ini juga bisa, ya. Jadi, di sini ada frame HTML yang bisa di-copy. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan layanan query service yang menggunakan layanan bantuan query. Oke, sekian dulu sesi kita kali ini. Terima kasih banyak dan sampai bertemu di sesi Kenali Wikidata selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.